Oke, maaf ya aku nggak biasa merekod-rekod. Oke, kita share. Jadi ini dia, satu pertama kita bicara ininya dulu, letter of acceptance-nya. Nah, kemudian, ini persyaratan apa nih? Membeli satu perguruan tinggi tujuan, tiga dalam negeri, ya kalian bisa baca sendiri lah ya. Terus apa saja biaya yang diberikan. Biaya yang diberikan otomatis semua di cover. Semua di cover, sampai biaya asuransi, dan biasanya ada uang buku setiap tahun dikasih dulu kalau nggak salah 10 juta setahun ya. Terus kalau untuk doktoral, itu ada biaya, mungkin kalau untuk e-master tolong ditanyakan ya. Tapi kalau untuk doktoral, itu yang pasti ada biaya disertasi, kalau nggak salah, 120 juta untuk sains sosial, terus yang 150 juta untuk sains sejati. Jadi itu kita membuat proposal dulu, apa-apa saja yang harus kita lakukan dengan tesis kita atau disertasi kita. Misalnya kita mau beli data, misalnya kita mau beli software, misalnya kita mau melakukan penelitian lapangan, itu masuk dalam biaya penelitian tesis. Terus seminar internasional kita dibayarin, biasanya dalam masa pendidikan kita dibayarin dua kali. Jadi kalau kita punya seminar di mana, paper kita masuk, terus kita jadi pembicara, kita harus jadi presenter ya. Bukan hanya hadir, jadi presenter, terus kita submit ke LPDP, biasanya itu sistemnya reimburse. Kemudian biaya publikasi. Nah biaya publikasi ini ada beberapa jurnal yang memakai publication fee, dan jurnalnya itu harus sesuai dengan ketentuan LPDP, itu dibayari sama LPDP. Terus transport, pulang pergi, pergi mau sekolah, pulang selesai sekolah. Aplikasi visanya kalau berbayar ditanggung. Terus asuransi kesehatan, pasti biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, dan tujuan keluarga, hanya khusus untuk program dokter. Kalau nggak salah, 12 bulan apa 6 bulan setelah kedatangan penerima sekolarsip, keluarganya baru bisa datang. Jadi kalau misalnya 100 ribu, misalnya sebulan, maksimal dependennya 2, jadi dependen pertama dapat 25 ribu, dependen kedua dapat 25 ribu, yaitu jadinya totalnya 150 ribu misalnya. Dan itu harus dibuktikan dengan visa atau paspor bukti tinggal dari keluarga. Dan ini tolong teman-teman, jadi begini, kita mau dapat beasiswa ini, itu tidak semua orang bisa mendapat. Jadi banyak sekali teman-teman yang berkreasi untuk mengakali terutama tunjangan keluarga. Jadi aku mohon jangan. Karena apa? Itu akan merusak reputasimu sebagai pegawai negeri dan juga merusak instansimu. Jadi tolong jangan main-main soal uang. Karena ini uang juga dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita akan malu kalau Kementerian Keuangan menetapkan aturan, orang Kementerian Keuangan juga yang melanggar. Jadi tetap dijaga, jangan dimainkan-mainkan. Jangan diklaim uang tunjangan keluarga, ternyata keluarganya nggak di situ. Ya, ada orang yang melakukannya, tapi jangan pernah. Karena apa? Ya, kalau aku sih malu. Tapi ya mungkin orang lain, ya nggak apa-apa sih, orang LPDP nggak tahu. Nggak mungkin LPDP nggak tahu. Karena bukan cuma kau nanti penerima LPDP di situ. Pasti kan orang Indonesia sekalian berkumpul, selalu ada PPI-nya. Ya kan, oh dia orang LPDP, klaim tunjangan keluarga. Dan hal-hal seperti itu tuh sensitif. Dan LPDP punya kontak senter, jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Oke, dan ini biayanya cukup. Jauh lebih dari cukup dari, aku tuh udah dapet tiga beasiswa dan ini yang paling royal. Dibanding Mambu Kaguso, dibanding Join Japan World Bank, ini paling royal. Jadi bersyukur kalau bisa mendapatkan beasiswa yang ini. Ya mungkin teman-teman yang di Australia mungkin ada, cuman aku nggak mengerti karena aku belum pernah mendapatkan beasiswa di Australia. Nah oke, ya jadi jangan main-main soal uang. Jadi aku pikir ya kalau kalian soal uang aja udah curang, gimana lagi soal akademis ya. Ini mungkin nggak enak didengar, tapi banyak pengalaman teman-teman melakukan hal ini. Oke, nah terus nanti kita akan kembali ke situ. Apa saja persyaratannya? Ya umum lah ini ya, tinggal dibaca aja. Nah ini yang paling penting itu, kalau mau dokter harus selesai masternya. Jangan kalau mau master lagi, dia sedang master di sini, jangan. Jadi kasihlah kesempatan buat orang. Kalau memang sudah master di sini, ya sudah lah, dokterlah ke sana. Jangan pula kalau sudah master di sini, mau master lagi ke sana. Berilah kesempatan sama orang. Ini nggak ada nih, kelas-kelas jarak jauh, eksekutif, nggak ada. Ini konvensional, makanya kalian nanti akan dibuatkan tugas belajar. Bukan kelas weekend, bukan kelas eksekutif yang malam doang, no. Ini full time study. Mengisi formulir perdaftaran, personal statement, nanti kita ke sana. Dan ini harus kembali ke Indonesia. Ingat, LPDP ini penting. Kalau kalian tidak mau kembali ke Indonesia, nggak usah masuk LPDP. Udah, that's all. Itu aja. Karena ini buat LPDP penting. Karena apa? Itu menunjukkan keseriusan kalian untuk berkontribusi pada negara. Memang ada yang bilang, berkontribusi pada negara kan memang nggak hanya di Indonesia. Kalau gitu cari aja beasiswa yang lain. Karena LPDP mensyaratkan ini. Itu aja. Memang nggak salah. Cari aja mungkin STUNET, cari aja mungkin AAD, DAAD, Jerman. Tapi LPDP mensyaratkan ini. Kalau kalian ingin mendapatkan tugas ini, play by the rules. You play by the rules aja belum tentu diterima. Apalagi kalau kalian coba-coba curang. Oke, terus menulis proposal-proposal. Nanti aku akan bimbing sedikit di belakang. Nah, persyaratannya ini diusulkan oleh Eslon 2-nya. Pejabat, direkturnya lah. Kak Kanwil-nya. Terus kalau TNI Albrey, TNI Powering nggak ada di sini. Jadi kalian, kalau yang dioperasional ke Kanwil. Kalau yang di pusat ke direkturnya. Terus menandatangani beberapa dokumen. Nah, ini penting. Umur. Karena ini berbeda. Requirement umur ini berbeda dengan beasiswa umum. Nah, ini kita diberi privilege lebih tinggi. Untuk PNS 35, Master 42 untuk doktoral. Untuk yang umum, Master itu 35, doktoral itu 42. Nah, ini PNS peneliti lebih panjang lagi. 42 sampai 47. TNI Powering, ini nggak usah dibahas. Nah, ini IP-nya. Ini IP-nya 3 untuk Master. Untuk doktoral, 3,25. Kalau punya IP lebih dari situ, jangan harap. Udah, cari aja yang lain. Jadi syarat-syarat administrasi ini jangan kita tersaring. Karena tidak memenuhi syarat administrasi. Oke? Nah, jadi ingat. Usia, IPK. Sama rekomendasi dari Selon 2. Dan Tufel. Tufel-nya. Usia, IPK, Tufel. Itu lihat nih. Jadi kalau Master ada di bagi nih. Master dalam negeri, Master luar negeri. Doktor luar negeri, Doktor dalam negeri. Kalian bisa lihat sendiri berapa angkanya. Oke. Terus, seleksinya apa aja? Administrasi. Makanya aku bilang. Kalau administrasi aja nggak lolos, jangan mimpi dapat yang lain. Jadi pastikan dulu lolos seleksi administrasi. Jadi penuhi semua syarat-syaratnya. Penuhi semua syarat umur, syarat IPK, syarat Tufel, kemudian syarat izin-izin. Nah, di sini apa nih? Inilah yang tadi LOA. Begitu nanti syarat administrasi itu kan di-upload. Nah, nanti waktu wawancara, substansi akademik dan kebangsaan dan wawancara, itu akan dicek aslinya. Jadi jangan hilang. Jadi waktu wawancara, pastikan semua dokumen yang kalian upload itu ada di bawah aslinya. Waktu aku dipanggil wawancara di Stun, waktu itu aku dari Bali. Lulus seleksi wawancara, dipanggil ke Stun, sudah dibilang bawa semua dokumen. Beberapa orang tidak membawa dokumennya. Dibilang ini ada di HP. Nggak. Kami mau melihat keasliannya. Kenapa? Karena orang banyak curang di Tufel. Sertifikat Tufel. Jadi makanya aku bilang, kalau kalian mau mendaftar beasiswa LPDP, tolong belajar dengan peraturan mereka. Ikuti aja aturannya mereka. Tukang roti mau lewat ini. Oke. Jadi sekarang pastikan semua dokumen yang kalian upload nanti untuk syarat administrasi, itu kalau lulus nanti, itu dibawa. Dibawa aslinya. Ada beberapa yang nggak bawa. Ya nggak bisa diterima. Proteskan. Ini pasti loh. Ya makanya aku bilang, kalau kau mau daftar ini, ikuti aturannya. Jadi nggak ada alasan. LPDP itu as simple as that. You follow the rules. Tidak ada nego-nego. Oke. Karena apa? Karena pegawai kementerian keuangan sendiri, walaupun LPDP dibawa kementerian keuangan, itu nggak jaminan lulus. Ada beberapa, kemarin kami seleksi beberapa pegawai kementerian keuangan, nggak semuanya lulus. Oke. Nah, terus. Nah, ini dia dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumennya. Kalau ada, jadi ingat, kalau ada letter of acceptance, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Nah, ini apa ini? Seperti apa komitmennya? Oke, kita ceklah satu-satu ya. Biodata ada online. KTP ada. Usulannya harus pastikan aslinya ada. Begitu juga S1, ijazah, transcript, dan tuvel, letter of acceptance kalau ada, dan surat pernyataan. Terus surat rekomendasi. Terus profil diri, personal statement, komitmen kembali, ini semua ada di online. Yang ini dokumen kita. Itu maksudnya. Nah, ini penting. Seperti aku bilang tadi. Pertama, lulus administrasi. Kedua, rencana kontribusi. Nah, gini. Ini gampang. Apalagi kita ASN. ASN ini gampang. Deskripsikan diri saudara. Kalian deskripsikan kalian sebagai pengenegeri, dan kalian deskripsikan juga kalian sebagai personal. Karena LPDP itu unik. Dia itu pengen tahu kita dalam cara profesional dan dalam cara private. Jadi, deskripsikan. Saya ini pegawai negeri. Tapi selain pegawai negeri, emang kalian pegawai negeri 24 jam? Ya kan? Enggak. Kalau di rumah kan udah gak pegawai negeri. Mungkin di rumah kita punya aktivitas di tempat ibadah. Mungkin misalnya aktif di remaja masjid, aktif di remaja gereja, atau kegiatan agama lainnya, atau aktif di lembaga non-profit lainnya, atau misalnya, saya les bahasa Jepang, saya les bahasa Perancis, saya les musik. Itu penting buat LPDP. Karena mereka pengen tahu orang ini secara IQ, dan secara IQ gimana. Jadi, perkenalkan diri kalian secara komprehensif, secara seluruhnya. Jangan PNS-nya mulu. Kalau PNS, ini BS siswa ASN. Tanpa kalian kasih tahu kalian ASN, dia udah tahu kalian ASN. Yang membedakan mungkin kalian ASN kerjanya apa aja. Di perben ngapain aja, di anggaran, BKF ngapain aja, di DJP. Itu doang bedanya. Tapi, sebagai orang lain, lain dari ASN, apa? Siapa kalian? Oke? Nah, terus. Nah, ini lihat nih. Masalah urgen yang dialami Indonesia, atau lingkungan sekitar Anda. Lingkungan sekitar Anda bukan berarti harus di kantor. Perhatikan kata-katanya. Bukan berarti harus di kantor. Terus, deskripsikan, kalau ada masalah, entah di kantor, entah di rumah Anda, atau di lingkungan yang lain, itu katanya begitu kan, di rumah kalian semua, pastikan itu related dengan studi yang akan kalian ambil. Misalnya, misalnya sekarang mungkin, inilah, recovery, mungkin kalau untuk doktoral lebih pas, karena dia programnya 2 tahun. Untuk master, untuk doktoral mungkin kurang relevan lagi, karena kita nggak tahu 4 tahun, tahun apa 5 tahun yang akan datang, gimana nih COVID ini. Nah, mungkin untuk doktoral, topik-topik COVID ini masih oke. Misalnya, speedy recovery, speedy economic growth recovery, atau misalnya, health apa, gitu ya. Tapi yang, kalau bisa berhubungan dengan, dengan kementerian kita di Kementerian Keuangan. Apalagi kalau berhubungan dengan yang dikerjakan di kantor sekarang, itu lebih oke lagi. Terus, bagaimana pentingnya ilmu, terus, apa harapan Anda ke depan. Itu katanya, mimpi saudara, apa harapan kalian ke depan mengenai Indonesia. Terus, dalam harapan itu, apa perannya. Jangan berharap doang, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Harus ada di situ. Dalam 10 tahun, saya bisa melihat saya, memiliki part, terus, apa caranya. Caranya kita belajar, kita punya ilmu. Jadi gini, kalau kita EASN ini, kita sudah punya pengalaman, teman-teman semua. Pengalaman mengelola keuangan negara, pengalaman mengurus anggaran, pengalaman mengurus, kalau di BKF mungkin lebih luas, perubahan iklim, makro, mikro. Tapi, yang kita kurang apa? Yang kita kurang adalah ilmunya. Karena pengalaman saja, tanpa ilmu, itu akan jalan, tidak jalan. Begitu juga kalau ilmu, tanpa pengalaman. Ilmu, kalau nggak ada pengalamannya, itu kayak orang lumpuh. Kita tahu mau kemana, tapi kita nggak bisa jalan, karena nggak punya malam. Nah, kalau pengalaman saja, nggak punya ilmu, itu kayak orang buta. Kita punya pengalamannya, cuma nggak tahu mau kemana jalannya. Jadi, itu penting. Jadi, saya punya pengalaman di bidang ini, tapi saya tahu bahwa pengalaman saya ini tidak cukup untuk mewujudkan mimpi saya sebagai leader yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan speed recovery ekonomi Indonesia. Saya perlu ilmunya juga. Jadi, untuk itulah, saya membutuhkan apa namanya, scholarship dari LPDP, supaya pengalaman ini bisa dilengkapi dengan ilmu yang akan didapat di kampus nanti, supaya kapasitas saya lebih komprehensif. Ya, begitu ya. Itu aja kok. Dan pastikan kita pulang ke Indonesia. Nah, dulu banyak itu pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kebetulan waktu itu berangkat kan ditanyain, gimana nih? Ini yang paling, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti akan tricky. Akan sedikit out of the box mungkin ya. Kok menyinggung-yinggung hal privacy? itu disikapi dengan biasa aja. Dia tanya nih, kamu kan belum menikah. Ya, gimana nanti kalau di sana ketemu laki-laki, terus dia ngajak tinggal di Jepang, gimana? Terus, aku bilang ya, ya saya aja aja dia kembali ke Indonesia, pulang ke Indonesia, atau LDR, kenapa rupanya? Gue bilang ya gitu. Lo gak bisa lagi nih. Kalau gak bisa negosiasi, buat apa sama-sama? Gue bilang gak gitu. Kalau mau kemauan-kemauannya sendiri, ngapain sama-sama? Terus, aku bilang aja gini, ya kalau dia maksain ya, ya mungkin dia gak kasih aku cukup untuk melakukan kompromis itu. Karena aku gak bisa gak kembali ke Indonesia. lah egois dong kamu, ya terserah aja. Gue bilang, karena saya disini sudah punya keluarga disini, dan aku tidak mau meninggalkan kehidupanku yang baik disini, hanya untuk sesuatu yang uncertain disana. Itu menurutku. Ya mungkin ada orang, HCL saya ini konvensional sekali, gak ini dengan challenge. Ya gak masalah. Yang penting, yakinkan interviewernya, atau di dalam komitmen kalian ini, kalian pulang. Nah, untuk kita ASN itu gampang. Bilang aja, lah dengan ilmu ini, paling mungkin saya akan dipromosi. Ngapain saya kerja dari nol di luar negeri, kalau disini jelas saya bisa dipromosi. Itu yang mudah seperti itu. Logikanya seperti itu aja. Ngapain saya kerja dari nol di negara yang saya gak punya networking. Disini saya pulang otomatis bisa S2, S3, S2, S3, S2. Seterahnya seperti itu. Jadi, coba kalian meyakinkan, berikan logika sama alasan yang masuk ke dalam logikanya mereka, supaya kalian pulang. Karena ini penting. Ini weightnya besar. Jadi, kalian kalau cerita, ilmunya begini, begini, begini. Gimana kalau ilmu itu tidak dapat diterapkan? Beruntunglah kita di Kementerian Keuangan. Tidak ada ilmu ekonomi yang tidak dapat diterapkan di Indonesia. Kalau sains, mungkin kita masih bisa berpikir. Mungkin kemajuan sains kita belum se-advance negara-negara lain. Tapi beruntunglah kita di Kementerian Keuangan. Tidak ada ilmu ekonomi yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tidak ada alasan kalau soal ilmu. Kalian harus pulang. Ini proposal penelitian mengenai tentang dokter. Teman-teman yang mau dokter, ada berapa orang di sini? Halo? Ini enggak ada. Ini master semua. Oke, ada satu. Ya, bagus. Mungkin ada beberapa ya. Ya, bagus. Ada dua ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang doktoral. Mungkin ada yang lain lagi yang mau join nanti doktoral. Kalau memang mau, aku mau membantu. Membuat proposal. Jepri aja, tidak apa-apa. Aku tidak kisah. Karena ini penting. Kalian dokter, berangkat harus ada ini. Apa? Karena kalian harus tahu apa yang kalian lakukan di sana. Jangan asal apply. Tapi pastikan, kalau mau datang sama aku, saya punya tema ini. Jangan pula kalian bilang, saya enggak tahu mau nulis apa. Wah itu, ya aduh, mohon maaf. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda akan lakukan, who am I to know that. Gitu kan. Iya kan. Jadi paling tidak sudah ada. Aku mau nulis kayak gini nih, Kak. Oh ya. Pengalamanmu? Enggak ada, Kak. Aku baca aja di artikel. Oh yaudah, kita boleh mulai dari situ. Paling tidak idenya harus ada dari situ. Oke ya. Nah, jadi tuliskan judulnya. Ini enggak harus fix. Ini yang harus dikerjakan nanti. Enggak. Aku berubah. Waktu aku propose, pertama kali masuk, tidak jauh berubahnya. Tapi kalau yang mau berubah sama sekali juga bisa. Karena kan apa? Nanti di tengah jalan kan kita menyesuaikan dengan availability data. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam 4 tahun ke depan. Begitu juga untuk teman-teman master. Kalau memang ini, ini kayaknya requirement juga buat teman-teman master. Ada juga ya buat teman-teman master. Cuman untuk mendapat LOA, ini penting. Baik master maupun doktoral, proposal penelitian ini penting. Tapi untuk beasiswa LPDP, hanya untuk doktoral mungkin. Tapi untuk LOA, jadi makanya aku bilang, kalau mau mendapatkan LOA, prepare sekarang research proposal-nya. Nah, ini harus ada latar belakangnya. Kenapa mau ambil itu? Terus ada apa dengan itu? Itu latar belakang itu, ke latar belakang itu menunjukkan alasan. Terus perumusan masalah, kenapa, ada apa yang misalnya. Contohnya punya aku aja. Fiscal decentralization, public goods provision, sama income inequality. Itu aku mencari hubungan tiga itu. Ada yang salah. Kita bisa melihat, fiscal decentralization ini sudah ada 20 tahun. Cuma provision of public goods, dan income inequality itu tetap tidak merata. Padahal salah satu tujuan fiscal decentralization adalah untuk memperkecil gap income distribution. Jadi kita lihat itu. Itu mungkin perumusan masalahnya. Walaupun sudah lama berjalan, fiscal decentralization masih ada gap-gap yang belum bisa tertutupin. Nah, itu perumusan masalahnya. Nah, dari perumusan masalahnya itu, range lah tujuan penelitiannya. Kenapa masih ada gap itu? Apa yang menyebabkan? Apa kira-kira penyebabnya? Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini lihat nih. Kelogisannya. Nah, metodenya apa? Ya, mungkin kalau teman-teman yang belum paham tentang metodenya, bilang aja metode empirikal atau metode deskriptif. Enggak aja. Terus, signifikansinya. Nah, manfaatnya itu harus kasih tahu. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan fiscal decentralization supaya lebih efisien dan sesuai dengan tujuannya. Ya kan? Terus, kesimpulan dan sarannya. Kalau ada. Dan ingatlah, kesimpulan dan saran ini mostly harus ada. Kalau enggak, paper kita itu enggak ada. Enggak ada nilai tambahnya. Jadi, teman-teman semua, nah, ini apa nih? Nah, ini contoh surat usulan nih. Ini nanti dari kantor ya. Terus, ini apa nih? Rekomendasi. Nah, ini buat S1-2-nya. Nah, ini biasanya kalau S1-2 itu mereka males nulis, kita tulis sendiri aja. Mereka tinggal tanda tangan. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau ada yang mau nulis sendiri ya, pastikan tulisannya, pastikan dia menulis yang bagus ya. Tuh, oke. Terus, surat pernyataan beasiswa. Nah, ini belajar-belajar sendiri. Oke. Nah, terus. Nah, kenapa kita harus submit yang asli? Ini banyak dipasukan. Dan banyak yang menjokikan. Ini aku enggak ngerti kenapa kita suka sekali barang-barang palsu. Aku itu enggak ngerti. Termasuk tuful palsu itu banyak. Makanya LPDP itu harus melihat aslinya. Dan teman-teman tolong disimpan aslinya. Nah, jadi satu ya, yang aku mungkin kita cerita-cerita tentang dari awal ya, buat teman-teman ini semua. Nah, kita kembali ke sini. Kita tahu kalau di Kementerian Keuangan itu, ini bukan beasiswa, ini full tugas belajar. Tugas belajar, konsekuensinya apa? Yang menjabat, kalau ada punya jabatan, lebih dari enam bulan, jabatannya akan diturunkan menjadi pelaksana. Dan tukin dan gajinya akan dipotong. At some point, waktu itu aku dipotong, turun dari jabatan, terus menjadi pelaksana tugas belajar dengan grade tertinggi, terus tukin dipotong, kalau untuk luar negeri, dipotong 60 persen ya, kalau enggak salah. 50 persen ya, kalau enggak salah. Terus kalau untuk ini, apa namanya, dalam negeri dipotong 40 persen. Sebentar ya, ini ada yang sungguh dari sebelah. Jadi, pastikan, pastikan kalian siap menghadapi konsekuensi penurunan take home pay. Terutama teman-teman yang doktoral. Ini 4 tahun. 4 tahun. Dan kalau enggak salah, kalau di dalam negeri, bulanan itu hanya 4 juta. Kalau enggak salah, itu bulanan hanya 4 juta. Kalau di luar negeri, itu tergantung negaranya. Itu tergantung negaranya. Disesuaikan dengan biaya hidup. Kalau misalnya di Jepang, Tokyo itu paling mahal. Tapi kalau misalnya Osaka, Kyoto, itu tidak terlalu mahal. Jadi, ada bedanya mungkin sekitar 2 atau 3 juta. Per bulan. Dan yang satu, ini mungkin orang-orang enggak suka membicarakan. Kalau punya, ini di setiap batch, aku omongin. Kalau punya tunggakan, bukan, kreditan, dihitung-hitung. Dihitung-hitung. Apalagi teman-teman yang doktoral ini. Ini 4 tahun akan begini saja. Tapi ya, keputusan doktoral itu sesuatu keputusan yang besar. Dan untuk yang master, itu juga berlaku. 2 tahun memang. Cuma 2 tahun, 24 bulan, dipotong gaji, dipotong hukin. Apalagi, terus masih ada kreditan dari bank. Waduh. itu enggak enak dibicarakan. Cuma jangan nanti karena uang, karena finansial, studinya jadi berantakan. Karena gini aja, pengalamanku, LPDP ini menyediakan finansial yang cukup. Lebih dari cukup. Karena apa? Karena dia tahu, resiko belajar itu, itu, belajar sendiri aja tanpa diganggu, bisa gagal. Apalagi diganggu sama urusan-urusan perintilan kayak finansial ini. Jadi, jangan nanti mau ujian, mau submit paper, atau submit tesis, tiba-tiba, aduh kurang ini, buat kreditan. Waduh, repot kita. Iya kan? Jadi, jangan, jadi kita harus memitigasi resiko hal-hal yang tidak perlu. Dan itu, harus dipikirkan. Sebelum mengkomitmenkan diri untuk mengambil tugas belajar. Aku tidak, tidak menurunkan semangat. Enggak. Itu realistis. Karena orang tidak mau bicara uang. Kalau aku sih, aku uang itu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Jangan nanti gara-gara uang enggak selesai sekolah kita. Iya kan? Terus, komitmen keluarga. Komitmen keluarga. Terutama kalau misalnya yang doktoral. Yang master. Yang master itu enggak boleh bawa keluarga. Jadi, kalau dua tahun master di luar negeri, dua tahun tidak ketemu keluarga. Kalau mau bawa keluarga, tidak akan ditanggung sama LPDP. Nah, teman-teman di sana sih, dulu gitu, dibawa keluarganya. Tapi keluarganya mungkin bisa kerja di sana. Anyway, terserah aja gimana caranya. Tapi kalau master, membawa keluarga tidak ditanggung sama LPDP. Kalau doktoral ditanggung sampai dua dependen. Jadi, teman-teman harus pinter-pinter. Kalau saranku buat teman-teman yang doktoral, bawa keluarganya. Dibawa keluarganya. Kalau master, janganlah. Kalau memang enggak berani, ya jangan. Tapi kalau memang berani, mau cari kerja di sana, untuk spousenya, atau dependennya, ya silahkan. Kalau yang doktoral, bawa. Karena apa? dalam empat tahun, dalam empat tahun, itu terjadi. aku itu mengalami tahun ke-2, pembimbingku itu stroke. Jadi, aku harus ganti. Dari awal lagi. Karena pembimbingku yang menggantikan, tidak mau mengaklumat yang dari pembimbing yang pertama. Jadi, aku mulai dari nol. Jadi, aku itu doktoral mungkin cuma 2 tahun kali. Karena 2 tahun, nol. Mulai dari nol lagi ya. Kayak Pertamina. Karena sensei ku stroke. Ya, baru kita kebut-kebutan tuh, sama yang kedua. Sial terjadi. Aku juga enggak melihat ibuku meninggal. Jadi, itu lah. Hal-hal yang terjadi dalam 4 tahun itu banyak. Itu harus ada support dari keluarga. Kebetulan ada keluarga ku di sana, tinggal waktu itu ada, ada tante ku, lagi dinas di kedutaan. Jadi, ada supporting. Supporting sistemku itu ada. Ya, kalian juga begitu. Nanti kalau di luar negeri, ya, pastikan kalian bergaul. Ya, pastikan bergaul. Karena mungkin meng, apa ya, mengadaptasikan diri itu mungkin agak susah. Ya, pastikan kalian bergaul dengan teman-teman di PPI. Itu PPI banyak gunanya. Ya, terus dengan, kalau kedutaan itu biasanya banyak, acara, ikuti. Terus, ya, dengan teman-teman kampus. Jangan, jangan lone wolf. Jangan sendirian. Ya, mungkin ada orang yang ini sendirian. Tapi kalau aku sih tidak menyarankan. Karena apalagi untuk yang doktoral itu, resiko gila itu tinggi. Ya. Itu. Ya, jadi, teman-teman tolong dipikir-pikirkan. Ya. Ini hal-hal yang kecil-kecil yang jangan mengganggu kuliah kalian di sana. Dan satu lagi tentang pekerjaan. Ya. Kalian di sana buat kuliah. Ya. Bukan buat ngumpulin duit. Bukan buat beli rumah. Bukan beli mobil. Kalau buat beli rumah sama beli mobil, itu SK, buat ke BRI, keluar itu rumah sama mobil. Ya. Jadi, ada itu teman, nggak selesai sekolahnya, karena kebanyakan kerja sampingan. Ya. Nggak salah sih kerja di sana. Nggak salah. Tapi di LPDP kalau nggak salah ada aturan kita tidak bisa bekerja. Kecuali kerja di kampus. Dulu aku kerja sebagai asisten, sama, apa, apa, teaching asisten dosenku. Dan di perpustakaan. Kalau kerja-kerja kasar mungkin, aku tidak menyarankan ya. Karena nanti itu ada laporan ke LPDP. Dan ingat, LPDP itu ada kontak senternya. Orang, semua orang bisa akses. Jadi, please, please, please behave. Ya. Jangan nanti, oh ini, si ini kerja ini. Lapor ke LPDP. Ya udah. Dicabutlah beasiswa. Pulanglah ke Indonesia malu. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara cari, cari kerjaan. Banyak itu teman-teman seperti itu. Ya. Jadi, hati-hati ya. Tolong hati-hati. Jadi, ya jujurlah. Karena cukup kok duitnya. Bukan kurang. Ya. Ini mungkin, kalau tidak, aku sih tidak mau terlalu teknis mengenai riset proposal. Kalau mau riset proposal, jangan pria aku, silakan aja. Tapi ini hal-hal yang kalian harus siapkan. Dan satu lagi, sewaktu wawancara, pastikan kalian pulang ke Indonesia. Itu satu. Pastikan, pasti-pasti-pasti pulang ke Indonesia. Ya. Banyak orang yang bilang, iya itu, aku ulangin lagi ya ini ya. Aku ulangin lagi. Kalau mengabdi buat Indonesia kan nggak harus di Indonesia. Ya nggak apa-apa memang. Betul. Nggak salah. Tapi bukan melalui LPDP. Ingat kan kemarin, kalau nggak salah, kasusnya, apa itu, Australia ya. dia bewa siswa LPDP yang Australia. Nah, begitu kan. Jadi memang ya, ada aturannya, ikutin. Jadi aturan itu bukan dibuat, nggak ada pasal karet di sini. Pasal karet itu pasal yang bisa diregang-regangkan. Nggak ada pasal karet di LPDP. Semuanya jelas. Lagi kan tadi udah ada dokumen yang mau ditandatangani. Setia, blablabla, kembali ke Indonesia, mendahulukan, tidak, blablabla, berkomitmen melaksanakan ketentuan. Kalau udah tanda tangan kontrak, semua kelakuan kalian nanti akan dievaluasi berdasarkan kontrak. Kalau ada yang menceng dari kontrak, itu HLPDP untuk memulangkan. Namanya duit dia. Bersedia menengisah-singgung. Kalau udah tanda tangan ini, yaudah. Jadi, kawan-kawan semua, ya kalau aku sih, pengalamanku dengan LPDP ini baik. Tidak pernah terlambat beasiswanya. Tidak pernah terlambat. Sekalipun tidak pernah terlambat. Jadi nanti kalian datang, biasanya ada tiga kali. Biaya kedatangan itu mungkin untuk apartemen, untuk membeli laptop, itu biasanya dikasih dua kali biaya hidup. Apa dua kali ya kalau aku nggak salah? Jadi misalnya biaya hidupnya seratus sebulan, pas pertama kalian kedatangan, dikasih dua ratus. Atau tiga ratus gitu, aku lupa. Mungkin ada perbedaan sekarang ya. Untuk menyiapkan kehidupan kalian di sana. Untuk abonemen apartemen, untuk membeli laptop. Biasanya teman-teman, jadi kemarin kita kayak gitu, beli laptop. Ya itu laptop ya kalau bisa belilah. Ya pakai duit itu. Karena itu akan kalian, itulah cangkulnya kita bekerja nanti. Ya teman-teman semua. Aku pikir kalau untuk beasiswa LPDP, ini aja. Jadi gini, maunya yang umum atau yang ASN. Aku pikir sih karena kita ASN, bersainglah di pool yang jelas. Kalau di pool umum, nah kemarin ini aku belum ada ini ASN. Aku bersaing di pool umum. Di situ ada orang dari kantor akuntan, kantor lawyer, ada dari BUMN, ada dari macam-macam lah. Ada dari akademisi, dosen, itu kayak bersaing bebas aja. Nah kalau ini kan targeted. Tapi monggo, kalau teman-teman merasa poolnya di sana lebih luas, ya silakan aja. Tapi kalau memang sudah ada di, sudah ada di asing khusus untuk ASN, yang kita kan bersaing di dalam lingkungan yang lebih kecil. Tapi ya monggo, silakan aja. Kalau memang memutuskan untuk beasiswa umum, ya pakailah aturan beasiswa umum yang gak jauh beda dengan ini. Mungkin beasiswa umum umurnya aja. Kayak tadi aku bilang, Master 35, Doktoral 40. Kalau beasiswa ASN tadi kan agak lebih panjang. Jadi udah 40 menit, aku pikir kalau kita ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Langsung, langsung ini aja ya, langsung aja. Gak usah pakai aku baca-baca ininya, pertanyaannya. Oh iya, aku share dulu, ini yang perguruan tinggi targeted dalam negeri, ini semua ya. Ada di sini nanti aku share. Dan ini hanya ilmu-ilmu yang ini di sini. Hanya ilmu-ilmu yang ada di sini. Yang pastikan, kalau dia semua, kalau misalnya nih, kalau semuanya all subject misalnya, berarti ilmu bidang apapun yang kalian ambil, sepanjang di Kyoto University pasti diterima. tapi kalau misalnya ITS, jangan ITS lah ya, Air Langga lah. Air Langga. Ya kan? Cek ilmu mana. Cek di sini ya. Apa ini? Publik, urusan publik kah, apakah, ekonomi. Nah, ekonomi boleh nih. Jadi ada perbedaannya. Aku gak ngerti nih. Targeted ada, mostly targeted itu all subject. Semua ngerti tahu, ah ini gak, ini gak. Nah ini biasanya untuk teknologi, untuk exact science. Ini gak, ini di Berlin ada Law, ada politics, Georgetown. Ya. Kalian cek ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Satria, silakan Dek. Ya, terima kasih Kak Elsa. Gimana Kak? Sehat ya? Sehat Kak? Oke. Ya, kenapa Dek? Ini Kak, terkait wawancara, ini mungkin saya ingin menanyakan, tadi kan contohnya kalau LPDP, kita harus memastikan bahwa kita balik ke Indonesia. Misalkan kita dari besiwa yang berbeda, apakah kita harus menyesuaikan kebijakan dari pemberi besiwanya, walaupun harus bermuka dua. Contohnya kayak, AS ini kan dari Australia nih Kak. Misalkan ada bagaimana posisi kita tentang Papua. Kalau saya gak salah kan, Australia kan mendukung lebih condong ke kemerdekaan Papua. Apakah kita harus bermuka dua gitu Kak? Oh, ya. Ya, betul. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi gini, Dek. Memang itulah bedanya, kalau kita dikasih besiwa Indonesia, sama besiwa sana. Jadi gini, kalau aku sih, menjawabnya seperti ini. mengenai Papua, kita kasih jawaban yang normatif aja. Bagaimanapun dia kan bagian dari Indonesia. Dan Indonesia terus mengusahakan kesejahteraan masyarakat Papua. Misalnya, dia dikasih dana otonomi khusus, yang tidak diberikan ke daerah-daerah lain. Dana otonomi khusus itu hanya kalau gak salah diberikan kepada Papua, Jogja, dan Aceh. Jadi Papua sendiri sudah diistimewakan di Indonesia. Memang masih banyak lagi tantangan-tantangan ke depan. Dan saya pikir, hal tersebut bisa diselesaikan. Tapi kalau untuk memihak, ya bagaimanapun kan saya datang dari pemerintah Indonesia. Gitu aja. Aman aja. Cari posisi yang aman aja. Jadi, tapi bilang pemerintah Indonesia itu sudah mengusahakan yang terbaik. despite of the limitation of Indonesian government, kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk Papua. Kita sudah memberikan preferensial-preferensial. Kita sudah memberikan beasiswa-beasiswa afirmasi. Itu. Jadi, lebih tekankan ke apa yang sudah Indonesia lakukan ke sana. Begitu. Aku pikir sih gak usah harus berbunga dua. Karena itu kau bicara fakta. Banyak sekali beasiswa afirmasi yang ada di Papua. Terus, mengenai otonomi daerah, mereka itu diberikan dana-dana yang tidak diberikan ke daerah-daerah lainnya. Jadi, aku pikir, tidak usah menunjukkan, tidak usah, apa ya, kita kalau birokrat kan biasa bermain dalam daerah abu-abu ya. Jadi, bilang aja, ya sudah banyak yang kami lakukan. Tapi memang perlu waktu untuk memberikan, untuk Papua bisa berkembang. Tapi saya yakin, pemerintah Indonesia tidak pernah meninggalkan Papua. Gitu aja deh. Siap-siap, Kak. Terima kasih. Terus, memang gini, dalam wawancara ya, itu kan kita seperti menjual diri. Menjual diri dalam kata-kata yang bagus ya. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kita kasih tahu ke orang, orang itu kan ketemu kita baru lima menit yang lalu. Yang kenal kita itu mungkin teman kantor, teman rumah, dia, interviewer kita itu kan baru kenal kita lima menit yang lalu. Tapi berikan kesan yang baik. Yang pertama itu, gestur itu penting. Buatku itu waktu wawancara itu, aku ketok pintu. Selamat siang, Pak, Bu. Aku tidak duduk, kalau tidak disuruh duduk. Kalau agak berdiri, boleh saya duduk, Pak, Bu. Oh iya, silakan, silakan. Karena mereka berpikir otomatis, kau akan duduk. Jangan. Itu penting sekali ya. Ya, aku ini orang bata, tapi waktu wawancara itu, mungkin aku sudah kayak orang Jogja. Jadi apapun caranya supaya aku dapat beasiswa, itu lah caranya. Dan aku merasa tidak merendahkan diri. Aku berdiri. Oh, kenapa tidak duduk? Oh iya, makasih, Pak, Bu. Saya izin permisi duduk. Nah, duduk. Baru gesture tangan. Jangan muka kayak menantang gitu. Tangan itu harus di bawah. Itu menerangkan dengan baik. Tidak perlu emosi. Kalaupun nanti pertanyaan-pertanyaannya sensitif, tidak perlu emosi. Santai saja. Aku kemarin ditanyain, kalau ada laki-laki, kawan dalam hatiku, apa sih kau nanya-nanya, aku mau kawin apa enggak? Tidak urusanmu. Tapi jangan emosi. Oh iya, Pak, mungkin dia tidak mencintai saya lebih karena dia tidak mau berkorban buat saya. Ibu-ibu yang nanya. Oh gitu ya? Iya, saya sih mikirnya gitu, Bu. Wah, ya bener juga nih pikiran kamu. Ini bu-ibu dari UINU. Karena nanti di situ ada psikolog. Psikolog ini akan memperhatikan emosimu. Ya kan? Oh ini pertanyaan ini, push your button ini. Nah, ya kan? Kalau aku, ya kita, kalau lagunya Lady Gaga itu apa? Poker face ya. Nah, itulah pokoknya. Jadi santai saja. Santai saja. Jangan emosi, jangan terpancing. Apalagi soal radikalisme. Slow saja. Ya gimana pun NKRI harga mati. Itu penting. Karena nanti di situ mungkin ada TNI, Polri, dan ada psikolog. Psikolog itu, ya dia tahu. Dari reaksi muka kamu saja, dia mengerti. Dari reaksi wajah saja dia mengerti. Ini pertanyaan ini sensitif ini buat kandidat ini. Tapi tunjukkan saja intinya. Jangan terlalu ekspresif. Coba tanya Satria. Kalau Satria itu, dulu temanku di kantor. Aku tuh orangnya ekspresif. Tapi waktu wawancara aku ya, di bawah, di bawah selo saja. Jangan sampai, tidak sopan. Apalagi gebrak-gebrak meja, jangan. Ada yang gitu kemarin. Ngapain dia nanya kayak gini? Terus dalam hatiku, ya kau juga bodoh. Aku bilang kayak gitu. Namanya kau mau dapat beasiswa. Ditanya gitu aja, kau marah. Iya kan? Tapi percaya lah deh, memang ada beberapa interviewer yang dulu itu menyerang ke personal. Tapi sekarang kayaknya, nah satu kelebihan LPDP ini. LPDP ini selalu belajar deh. Aku dalam melihat dalam 4 tahun, banyak sekali perubahannya. Dulu kalau minta dana itu manual. Kita kasih dokumen manual. Tiap 3 bulan. Sekarang nggak pakai aplikasi. Terus aku lihat nih website-nya. Setiap tahun berubah, makin lama makin bagus. Jadi percayalah, LPDP ini dikelola orang-orang kementerian keuangan yang kualitasnya juga sama dengan pegawai-pegawai kementerian keuangan lainnya. Jadi itu aku melihat banyak sekali perubahannya. Dan kalau kita komplain, ada tiket, selalu cepat direspon. Jadi cukup profesional lah. Karena aku pernah melihat beasiswa-beasiswa yang lain bisa nggak datang 6 bulan. Aku nggak usah sebut lah beasiswa yang mana ya. Beasiswa dalam negeri. Beasiswa kita juga. Nggak datang 6 bulan sampai penerima beasiswanya ngutang ke dosennya. Ada yang seperti itu. Dan LPDP nggak pernah seperti itu. Jadi makanya kalian pasti terjamin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, jadi gini, sekali lagi, ini beasiswa oke. Bagus. Jadi pengalamanku, ini yang paling royal. pastikan ada support keluarga. Pastikan kalian memikirkan finansial kalian. Jadi hal-hal kecil, itu harus dipikirkan. Supaya jangan nanti jadi besar. Pastikan kalian sesuai dengan syaratnya. Dan pastikan harus jujur. Dalam memulai yang baik, mulailah yang baik. Mulailah dengan baik. Ini kan tujuannya baik nih. Kalian mau sekolah. Janganlah curang. Karena apa? Kalau orang Mbak Atta bilang jepet dupat digabus. Jepet dupat digabus itu apa artinya? Orang bohong itu, pendek kakinya. Pasti aja ketahuan. Pasti aja ketahuan. Ada yang begitu. Dia apply pakai tuful palsu. Lewat. Yang namanya wawancara. Wawancara ribuan orang. Yang ngecek dokumen kan gini-gini aja. Nggak tahu kenapa ada yang ngadu ke kontak senter. Dicek dong sama LBDP. Pulang lah. Dicek ke lembaga penguji tufulnya. Penguji tuful itu kan gampang kok. Tinggal telepon aja. Ada nggak nama si ini? Tesnya tanggal sekian. Jadi jangan bodoh ya. Itu hal-hal yang simple. Yang kita nggak mikir. Jadi jangan pernah mencari shortcut. Jujurlah. Dan soal duit, itu pikirkan yang baik. Kalian ke sana datang, pulanglah membawa diploma. Kalau bisa pulang membawa diploma dan membeli rumah, lebih bagus lagi. Tapi ingat, kalian ke sana bukan untuk membeli rumah atau membeli mobil. Tapi untuk membawa diploma. Dan kalau memang berniat membawa keluarga, silakan yang master. Aku tidak melarang. Tapi pastikan keuangannya cukup. Jangan nanti jadi susah. Tapi sebenarnya biasanya sih cukup. Karena apa? Biasanya banyak teman-teman itu yang suaminya aja dapat, suami atau istrinya aja yang dapat beasiswa. Keluarga tidak ditanggung. Nah, yang tidak ditanggung itu mereka bekerja di sana. Kalau di Jepang itu biasa menjaga toko, membungkus salad, bekerja di hotel. Di Australia pun banyak lapangan pekerjaan. Jadi pastikan. Ya, pastikan. Dan satu lagi yang paling penting, kalau misalnya di dalam ataupun... Ya, silakan Mbak Anissa. Terima kasih, Kak Elsa. Sebenarnya mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena... Tidak apa-apa. Tidak stabil. Ijin bertanya. Terkait pemilihan universitas, ketika kita mengisi aplikasi, kan kita memilih universitas mana saja yang akan kita tuju. Misal, kita sudah mendapatkan biasiswa tersebut, apakah ada kemungkinan kita berganti universitas seperti itu, Kak? Ini yang aku tunggu dari tadi. Jadi gini, kalau mau ganti, pastikan alasannya valid dan pastikan boleh. Pertama, pastikan boleh. Cek sama LPDP. Dulu boleh ganti. Sekarang gimana aku nggak tahu. Setauku nggak boleh. Setauku nggak boleh. Jadi pastikan dalam memilih, itu eligible masuk dalam program kalian. Universitasnya. Dan kedua programnya sesuai dengan yang ada di bookletnya LPDP. Jadi kalau bisa jangan sampai ganti, deh ya. Karena akan ribet. Dulu masih dilayani. Sekarang kayaknya akan makin sulit. Apalagi kalau ganti universitas, begitu ganti negara. Waduh, udah repot. Jadi pastikan dulu, sepengetahuanku sekarang nggak boleh, deh. Dulu masih boleh. Karena banyak itu teman-teman di UK dulu pindah universitas, wah LPDP jadi marah. Emang yang diurusin ini doang. jadi tolong dipastikan, sepengetahuanku tidak boleh. Jadi pastikan dalam memilih universitas itu memang sudah fix, dan didoakan lah. Ya, didoakan. Kalau bisa, jangan ganti. Kalau bisa. Tapi kalau memang harus ganti, cek dulu ke LPDP. Tanya dulu sama LPDP. Sepengetahuanku tidak bisa. Itu ya Mbak Nisa ya. Baik, Kak. Boleh nanya di spesifik lagi. Misalnya ini kesnya khusus sekali. Misalnya saya kan rencana mau ngambil Islamic Finance. Memang nggak terlalu banyak ya universitas yang memiliki jurusan tersebut. Bahkan kayak Universitas Durham kan kemarin sudah tutup Islamic Finance. Misalnya saya pilih akhirnya ini Islamic Finance tapi akhirnya itu bukan jurusan tersendiri tapi kayak semacam mata kuliahnya aja gitu. Jadi mungkin alasan-alasan seperti itu akhirnya saya pindah universitas harus mencari yang ada Islamic Finance-nya gitu. Mungkin disampaikan aja gitu berarti ya. Pertama langkahnya bukan gitu. Langkahnya tanya dulu LPDP. Boleh nggak ganti? Itu dulu. Kalau nggak boleh udah berhenti kan? Iya. Itu dulu. Jadi saya berpikirnya seperti itu ya. Tanya sama LPDP. Sepengetahuanku nggak boleh? Sepengetahuanku ya. Jadi kita misalnya maugan kita pastikan. Jadi gini mbak memang kita pengen nih belajar Islamic Finance misalnya. Pengen banget nih. Tapi kalau memang susah jangan paksakan orang yang adjust sama kita. Kita harus adjust. Kita cari aja jangan yang susah. Misalnya yaudah nggak usahlah belajar Islamic Finance misalnya. Tapi belajarlah ekonomi. Misalnya gitu. Jadi jangan harap orang menyesuaikan sama kita. Karena apa? Yang dilayani LPDP ini bukan kita aja mbak. Yang dilayani banyak. Jadi sekarang how bad you how bad you want this scholarship. kalau mbak nggak mau mengejas berarti kau tidak menginginkan scholarship ini banget banget. Tapi kalau mbak mau ngejas itu kalau aku dulu mbak apapun lah asal dapat aja dulu beasiswanya. Suruh ngesot ngesot disuruh ini ini. Kalau aku sih nggak bisa belajar A ya aku belajar yang lain. Gitu mbak ya. Jadi kitanya yang menyesuaikan diri ya mbak. Oke siap Kak Elsa. Terima kasih banyak penjelasannya. Oke mbak. Semoga sukses. Ya silahkan Romel Sitohang. Silahkan Tok. Halo? Nggak kedengeran. Kecil kali suaranya. Halo? Ya. Ya sudah. Ijin kak meminta penegasan. Kebetulan karena kalau dari jalur afirmasi umur saya sudah lewat. apa memang kita sebagai PNS bisa ngambil dari jalur umum juga ya? Setelah pengetahanku bisa. Bisa. Loh harusnya nggak gitu dong. Kalau umum itu kan 30 sampai 35 master 40 doktoral. Kalau PNS ini mana lebih panjang? 37 42. Oh gitu? Iya. Tapi saya terjalin tadi. Nah liat nih. Makanya itu penting ya. Perhatikan. Kalau beasiswa umum master 35 beasiswa ASN 37. Kalau beasiswa umum doktoral 40 ASN 42. Nah makanya aku bilang administrasi it seems like a simple thing. Tapi perhatikan betul-betul. Tolong diperhatikan betul-betul. Jadi lebih panjang ya Tok ini kita kalau dipakai PNS Tok beasiswa ASN. Ya Tok ya? Oke kak. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Siapa lagi? Eh kalian bukannya ada jam 10 dengan AAS? Bukan ya? Jam 11 kak. Oh jam 11? Jadi ini kalau lewat jam 10 gak apa-apa? Jam 1 Veta. Boleh sih kak kalau KS berkena. Ya aku sih gak masalah. Takutnya teman-teman mentor yang sebelah nanti. Gak kan? Pastikan dulu jadwalnya ya. Ya aku sih gak masalah. Ya coba siapa? Doni? Doni? Ya silahkan mas. Di Eh kenapa Mbak Nisa? Enggak kak. Emang di jadwalnya jam 11 dengan AASnya. Oke good. Aku takutnya gak enak sama mentor sebelah. Oke silahkan Mas Doni. Makasih ya matur-matur. Mbak Nisa. Ijin tanya kak. Ya gak usah izin tanya aja. Siap. Untuk minimal IP itu kan kebetulan saya kemarin habis D4 kemudian juga sedang kuliah S1 nanti untuk perhitungan IP-nya itu gimana kak ya? Kemalian Maret 2 IP-mu yang paling tinggi yang mana? Yang D4 kak. Yaudah pake lah yang D4. Oh gitu kak. Siap-siap. Siap. Iya kan? Tapi pastikan di atas tiga ya. Iya betul kak. Iya. Pakailah D4. Ya gitu. Gitu. Siap-siap. Iya kak. Terima kasih banyak. Ya. Jadi pakai yang paling tinggi ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke lah. Kalau gak ada lagi yang mau bertanya ya. Kita cukupkan sampai disini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bicara diskusi tentang proposal. Silahkan. Aku tidak keberatan untuk membantu. Ya ada kemarin waktu batch yang lalu juga ada beberapa yang minta tentang proposal. It's okay. Karena gini deh. Terus terang ini kita harus berterima kasih banyak ini ya sama Mas Budi Waluyo. Dulu waktu aku apply beasiswa itu semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Gak ada yang membimbing. Gak ada yang ini. Mungkin ya saya tanya ke kelas. Tapi mostly kita lakukan sendiri. Gak ada nih bimbingan seperti ini. Jadi ini kita bersyukur lah Mas Budi mau memfasilitasi hal-hal seperti ini. Jadi nanti kalian ya aku doakan yang baik supaya kalian lulus. Karena di Kementerian Keuangan ini banyak sekali beasiswa dan ini bersyukur lah kita. Karena di Kementerian lain belum tentu ada yang seperti ini. Jadi kalau nanti kalian sudah lulus pay it forward. Bimbinglah adik-adik senior junior kalian yang mau beasiswa. Karena apa? Kalau ilmu itu dibagi. Ilmu itu bukan duit. Duit kalau dibagi berkurang. Kalau ilmu itu sih enggak. Mungkin di agama juga kan dibilangkan berbagilah yang baik. Karena dulu aku tidak mengalami ini. Dibimbing beasiswa, dibimbing riset proposal, enggak ada, enggak pernah. Tapi sekarang sudah ada wadahnya dan pro bono pula ya. Dan maksudnya gratis. aku pikir ini hal yang baik. Jadi kalian nanti kalau biasa tuh nanti di kantor kan, oh kakak ini dulu LPDP. Coba tanya konsultasi ke dia. Ya, luangkanlah waktu kalian buat mereka. Jadi untuk itunya dibuat rumah beasiswa ini. Supaya kita di Kementerian Keuangan. Kenapa dibuat khusus Kementerian Keuangan? Ya umum ada juga. Tapi kenapa juga dibuat di Kementerian Keuangan? Supaya terutama untuk LPDP ya. Kita yang ngelola LPDP. Bukan berarti kita otomatis masuk situ ya. Dulu waktu aku bersaing di beasiswa umum dia bilang pastilah kalau Kementerian apaan temanku tuh udah gak lulus. Jadi tapi kita pengennya ya janganlah kita gak ada yang dapat LPDP. Karena percayalah bola balik aku bilang LPDP ini duitnya oke. Kalian gak perlu khawatir. Gak kerja pun kalian kalau beasiswanya LPDP. ya bisa lah makan-makan enak. Ya. Ya. Itu ya. Jadi tolonglah jujurlah dari awal dari mulai soal dokumen persyaratan-persyaratan yang lain mengenai uang itu paling penting. Ya. Karena aku berpikir ya ya gak usah ngomong-ngomongin integritas ya malulah sama diri sendiri. Karena tidak semua orang dek punya kesempatan seperti ini. Ya. jadi kalau kalian nanti sudah dapat mulai ya seperti tadi aku bilang ya jujur aja lah terus jalanin lah yang baik. Karena terus terang kawan-kawan apalagi nanti yang doktoral ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Dan aku pikir support family itu butuh kita perlu. Jadi kalau bisa yang doktoral dibawalah keluarganya. Kalau yang master mau membawa oke monggo silahkan juga. Ya. Jadi kita selesaikan saja sampai disini mudah-mudahan nanti kalian berangkat corona ini sudah gak ada jadi gak perlu lagi online dari Indonesia ya. karena banyak ini teman-teman masih online walaupun kuliahnya di luar negeri masih online jadi aku pikir semoga generasi kalian nanti berangkat ini udah gak generasi corona lagi tapi generasi yang sudah lewat vaksin dan kita udah udah biasa dengan corona jadi bisa border pun bisa dibuka karena banyak border masih ditutup sampai sekarang. Ya. Aku doakan yang terbaik buat kalian meanwhile siapkan yang baik pastikan administrasinya masuk semua dan pastikan rekomendasinya yang bagus ya persyaratan-persyaratan yang bagus dokumennya harus semua original ya terus kalau ada mau bicara tentang risiko proposal aku ulangin aku gak masalah membantu ya terus meanwhile sehat-sehat kalian ya kita gak tahu ini makin kondisi-kondisi ke depan seperti apa sehat-sehat siapkan dan bicarakan dengan keluarga ya mengenai rencana ini rencana besar hidup kalian akan berubah selama 2 tahun dan 4 tahun tapi ya terus terang ini baik maksudnya yang kalian korbankan selama kuliah itu bagus hasil maksudnya manis hasilnya aku sendiri sudah merasakan 4 tahun itu aku itu hampir gila mau dokter ya ini buat teman-teman doktoral pesannya ya ya harus siap jiwa raga dan mental terutama karena kalau PhD itu ya kalau lulu kemungkinannya cuma 2 kalau gak gila ya lulus udah itu aja jadi satu lagi statistiknya itu dari ada risetnya dari 100 orang yang melamar PhD cuma 57% yang lulus jadi itu setengah lebih dikit ya jadi yang lulus ya selesai 4 tahun atau 3 tahun itu cuma 57% waktu aku di kampus itu ada yang sudah 6 tahun 6 tahun tengah SD ya anak lulus SD kan 6 tahun masih doktoral aja belum selesai ada yang udah 7 tahun sampai dikeluarkan dari study room ya karena kita maksimum di study room itu 6 tahun ya habis di atas 6 tahun itu udah dia campur dengan launch anak-anak anak-anak master atau anak-anak anak-anak S1 karena kalau doktoral biasanya dikasih dikasih space khusus dikasih kalau di kampusku dulu dikasih ofis sendiri ruangan sendiri itu dia itu bisa dihuni sama dia maksimal 6 tahun ya jadi teman-teman ini bagus ya pengalaman yang baru ya kalau keluarga berkesempatan melihat kalian hidup di sana bawa dan satu lagi jangan cuma belajar ya bawa ilmu yang lain ya makanya kan aku tadi strik mulai jam 9 karena aku sekolah di Jepang jadi ini penting buatku ya on time itu penting aku gak sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan aku masih bisa membawa on time ya itu penting buatku dan banyaklah budaya-budaya yang baik ya mungkin antri mungkin budaya kebersihan budaya bagaimana kita mendidik anak banyak teman-teman yang belajar di sana mendidik anaknya jadi aku pikir bawalah yang lain selain diploma ya terus ya itulah pengalaman baru ini terima kasih lah sama Tuhan nanti kalau kalian sudah mendapatkan ini ya jadi terima kasih sehat-sehat semuanya kalau ada yang bisa aku bantu monggo silakan aja tapi mungkin mostly weekend ya karena aku kalau hari weekdays itu slow respond betul kalau weekend aku usahakan akan membalas yang mau kita diskusikan oke kalau tidak ada pertanyaan lagi udah tadi ya Doni sama Romel sama Mbak Nisa sama Satria udah selesai ya pertanyaannya ya jangan lupa tadi absen ya absennya nanti kalau mau mendaftar pastikan tidak ada perubahan dalam persyaratan LPDP ya oke itu ada juga tengah-tengah waktunya ya oke jadi aku cukupkan dulu mungkin sampai disini ya apanya aku kasih linknya aja ya disitu kalian mungkin nanti bisa bisa download semua dokumen yang diperlukan ya ini linknya linknya LPDP ya kalian bisa download semua dokumennya jangan lupa absen ya aku harap kalian bisa banyak belajar hari ini dari AAS dari VETA dari LPDP ya pilih-pilih lah yang baik cuman mungkin aku belum pernah mengalami besi sesuai yang lain ya kalau soal duit LPDP ini oke lah ya oke selamat pagi semuanya semoga sehat-sehat ya salam buat keluarga ya Tuhan berkati semua ya yuk bye-bye terima kasih banyak yuk terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya yuk terima kasih Kak Elsa ikin link yuk aku stop ya bye terima kasih terima kasih banyak ya